Menyanyi Yunisara memperingati hari Kartini yang diperingati setiap tanggal 21 April dengan tampil anggun. Dalam laman Instagramnya, dirinya mengunggah foto dengan mengenakan baju kebaya berwarna putih. Dikutip dari warta kota, usia Yunisara yang telah menginjak angka 47 tahun ini tidak membuat wajah Yuni terlihat menua. Justru mengenakan kebaya berwarna putih membuatnya semakin terlihat anggun. Tidak hanya mengenakan kebaya putih, kakak kandung diva pop Chris Dayanti itu juga mengenakan konde dan kain batik sambil duduk di depan kamera. Dirinya menuliskan keterangan, dengan menolong diri sendiri akan dapat menolong orang lain dengan lebih sempurna. Tidak hanya itu, dirinya juga menuliskan selamat hari raya Kartini kepada seluruh perempuan di Indonesia. Walaupun tengah diguncang wabah corona, dirinya tetap mengucapkan hari Kartini untuk seluruh perempuan hebat yang ada di seluruh Indonesia. Assalamualaikum, saya Yunisara. Buat seluruh perempuan Indonesia dimanapun berada, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu. Tanggal 21 April adalah hari Kartini, yang biasanya kita raya dengan memakai baju daerah, terus ada pawai, terus ada lomba ini itu. Pokoknya seru banget deh kalau Kartinian itu. Dan biasanya saya juga selalu lakukan itu bersama murid-murid saya di batu. Tapi untuk Kartinian tahun ini, kondisinya berbeda. Gimana kalau kita membuatnya menjadi Kartinian berbagi kasih. Terus pihak caranya, pihak caranya, gimana kalau kita misalnya berbagi masker yang terbuat dari kain, bahan. Atau berbagi mie instan, atau berbagi hand sanitizer. Pokoknya apa aja, opoai sembarang yang penting ada manfaatnya buat kondisi saat ini. Teknisnya gimana cara bagiinnya? Bisa taruh di depan rumah, ambil seperlunya. Ini kita berbagi dari perempuan ke perempuan nih. Yang ini juga perempuan nih. Jadi, bisa ambil dari depan rumah, ditaruh di depan rumah. Bisa nitip di RT, RW, atau misalnya kalian bersahabat gitu, bikin ngumpul gitu. Dibatesin tapi, dengan memakai kebaya atau baju daerah gitu, sambil meraihkan hari Kartini. Tapi berbagi, berbagi kasih gitu. Jadi pasti seru. Nanti posting, posting sebanyak-banyaknya di sosial media anda semuanya. Dan kita akan lihat gimana dasyatnya perempuan bergerak, perempuan berbagi untuk bangsa ini. Oke, setuju gak sih? Kita lihat betapa dasyatnya perempuan Indonesia berbagi dan bergerak. Selamat menyambut hari Kartini. Sekian informasi dari Tribu News Update. Jangan lupa saksikan informasi terupdate lainnya hanya di tribuyus.com Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!